Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya kita mulai review lagi bibit durian yang kemarin stres Alhamdulillah sekarang sudah mengeluarkan tunas-tunas baru kawan ini kemarin sudah saya lahankan tapi rontok semua daunnya menguning mungkin ada masalah perakaran sedikit saya mau berbagi disini cara merawat biar tumbuh tunas lagi karena kemarin ini sudah rontok semua di lahan saya dongkel lagi saya pindah lagi tanam lagi di planter bag dengan penanganan cukup memakai decis antrakol kita siram disini terus tabur kita juga kasih puradan kawan-kawan dan Alhamdulillah dan Alhamdulillah bisa dilihat sudah tumbuh lagi tunasnya saya memakai antrakol 1 sendok decis 1 per 4 tutup kita larutkan dalam air 1 ember kita siram ke tanah sini sudah siram selang 3 hari saya tabur puradan dan ini disemprot 15 hari sekali kita semprot insect dan fungisida sama pakai decis antrakol juga dan Alhamdulillah kawan-kawan lihat perkembangannya ini penanganan saya kawan-kawan jadi bila mana kawan-kawan punya pohon durian yang rontok semua daunnya jangan takut lakukan aja apa yang saya lakukan Alhamdulillah sudah mulai terubus lagi mulai tumah lihat saya dilihat ini asli ya gak ada rekaan saya kira ini juga mau mati kawan-kawan tapi Alhamdulillah sehat kalau yang ini saya dilihat ini bibitmu sangking tapi karena salah penanganannya jadi ya kayak gini ini telat kawan-kawan telat penanganan tapi saya belajar lagi belajar dan belajar biar bisa memanfaatkan yang ada jangan jangan terlalu ambisi dalam mana ada bibit durian ada gejala penyakit kita harus atasi kawan-kawan jangan cabut ganti yang baru karena percuma kalau kita gak bisa penanganannya percuma kalau kita mau ganti baru juga kalau kita gak tahu penanganan cara mengatasi bibit stres atau bibit sakit kita gak bisa kayak gini nah ini yang telat penanganan karena kesibukan kalau yang ini kemarin waktu saya lagi banyak waktu saya rawat saya gali lagi dalam tanah di kebun saya gali sudah digali saya bawa pulang saya pindahkan langsung dalam penter bag ukuran 100 liter campuran tanahnya itu menggunakan sekam sabut sabut kelapa dan tanah setelah itu disiram insect dan fungisida semprot 15 hari sekali Alhamdulillah ada perkembangan mudah-mudahan ini terubu sehat dan bisa dilahankan jangan seperti ini misalnya kawan-kawan karena ketelat kita belajar bersama-sama kawan-kawan dari pengalaman saya mudah-mudahan kawan-kawan barangkali ada pohon bibit durian yang kayak gini pasca stres pengiriman atau stres dalam kondisi terendam kuning kejalannya itu pertama-tama daun menguning sudah menguning rontok kalau enggak gosong atau separuh itu bisa ikuti cara saya kawan-kawan alhamdulillah ini sungguh kebanggaan tersendiri si wocil wocil ikut-ikut nimbrung kawan-kawan tersendiri tersendiri Tuh bocil Wah belum mateng kawan-kawan Buahnya Masih pengen Menggedein lagi Ini buah terus melar Mantap Eh cukup sekian Video dari saya Semoga bermanfaat Jangan pantang menyerah Semangat Mari hijaukan bumi kita Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.